Sementara itu Bank Dunia ini mencatat angka ketimpangan antara orang kaya dan juga orang miskin di Indonesia pada tahun ini mencapai 0,42 persen dan angka ini dianggap lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara-negara lainnya di Asia Timur termasuk India. Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah meluas, sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terganggu. Dalam laporan yang dirilis Bank Dunia, jurang yang berada di antara kondisi golongan kaya dan miskin ini berpotensi mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya pertumbuhan selama satu dasar warsa terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang terkaya di Indonesia. Sementara 80 persen sisanya atau dari hampir 205 juta orang masih berada di lingkaran kemiskinan. Untuk itulah, Bank Dunia menilai perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini. There is an ample body of literature that shows, of economic literature, that shows that a high level of inequality contributes to a slower economic growth. Menurut Bank Dunia untuk mengatasi hal itu, penambahan pendapatan negara bisa membantu menjembatani kesenjangan. Salah satunya dengan pajak. Kini penerimaan dari pajak perorangan hanya merupakan 10 persen dari jumlah penerimaan pajak. Jika sumber penghutuan pajak lebih luas, maka hal itu dapat menambahkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan belanja infrastruktur, pelayanan kesehatan, program bantuan sosial, dan program jaminan sosial. Anggiakos membuardaya, Gandamonte, Berita 1